Pendekar mabuk jilid 14. G.W.A. Tekong tidak menjadi jerih, bahkan dengan tertawa bergelap ia lalu keluarkan seguci arak dari jubahnya. Dengan tangan kiri ia menenggak araknya yang dibawanya dari rumah Li Wang Wei, sedangkan tangan kanannya yang memegang pedang diputar sedemikian rupa sehingga senjata para pengeroyoknya tidak ada yang dapat menembus sinar pedangnya itu. Kemudian, ia menyimpan kembali guci araknya di dalam saku jubahnya dan para penjaga yang melihat ini diam-diam merasa heran sekali. Mengapa pemuda itu demikian doyan arak sehingga dalam keadaan pertempuran hebat dan dikeroyok sembilan orang ia ada kesempatan untuk minum arak? Benar-benar setan arak kata seorang penjaga. Kalau tidak doyan arak, masa disebut ciu hiap, pendekar arak akan tetapi, mereka itu kecele bahwa kuat kong itu demikian gila arak sehingga dalam pertempuran sempat menikmati rasa arak yang wangi. Karena setelah menyimpan kembali guci araknya, tiba-tiba tubuhnya melesat maju dan pedangnya diputar sedemikian rupa sehingga terdengar dua kali teriakan dan tubuh dua orang pengeroyok jatuh tersungkur. Kemudian tiba-tiba pemuda itu membentak keras dan dari mulutnya tersemburlah arak yang diminumnya tadi dan para penjaga kini bengong dan memandang dengan matlah, terbelalak karena terdengar pekek kesakitan dan lima orang di antara tujuh pengeroyok itu segera melemparkan pedangnya atau goloknya dan menggunakan tangan untuk menutupi muka mereka sambil merintih-rintih kesakitan. Ternyata bahwa semburan arak itu bagaikan jarum-jarum tajam menusuk-nusuk muka mereka, bahkan yang tidak keburu memeramkan mata ada yang rusak matanya bagaikan ditusuk jarum. Dua orang penjahat ketika melihat hal ini hendak lari, akan tetapi begitu kuat kong melompat dan pedangnya digerakan, dua orang ini pun roboh terguling dengan pundak mereka terluka hebat. Tentu saja para penjaga menjadi girang luar biasa melihat hal ini. Mereka berebutan maju untuk memasang belanggu pada tangan para penjahat itu. Tiada henti-hentinya mereka memuji-muji guat kong. Akan tetapi yang dipuji sudah semenjak tadi pergi dari tempat itu dan cepat berlari menuju ke rumah Liwangwe untuk menyusul Tin Eng. Juga Tin Eng menghadapi lawan-lawan, bahkan lawannya lebih berat daripada yang dihadapi oleh guat kong ketika gadis itu tiba di atas genteng rumah Liwangwe. Ternyata ia melihat lima orang penjahat sedang mengamuk dan biarpun di rumah pamannya itu terjaga oleh para penjaga yang sepuluh orang banyaknya, akan tetapi mereka tak berdaya apa-apa dan enam orang penjaga sudah rebah sambil merintih-rintih. Lima orang ini pun mengenakan kedok pada mukanya. Akan tetapi Tin Eng mengenal potongan badan dua orang di antara mereka yang terliai, yang ia tahu adalah Tau Cip dan Tau Teg. Segera ia menyambar turun dengan pedang di tangan sambil membentak, Tau Cip dan Tau Teg, dua bangsa terendah. Tak perlu kalian memakai ledok, karena kalian tak dapat menipu nonamu Tau Cip tertawa mendengar ini dan melemparkan kedoknya yang menutupi mukanya sehingga sisa penjaga yang melihat ini menjadi terheran-heran. Mundurlah biar aku menghadapi tikus-tikus ini seru Tin Eng kepada mereka. Para penjaga tentu saja menjadi girang karena mereka telah mendengar akan kelihayaan nona ini, maka mereka menolong kawan-kawan yang terluka itu. Sementara itu, Tau Teg yang juga sudah melemparkan kedoknya, segera maju menyerang dengan goloknya. Penjahat tinggi besar ini masih teringat akan sakit hatinya siang tadi ketika ia dipermainkan oleh Tin Eng, maka kini ia hendak menggunakan kesempatan dan mengandalkan kakak dan kawan-kawannya untuk membalas dendam. Akan tetapi Tin Eng tertawa mengejek sambil menangkis serangan itu dengan pedangnya. Kau masih belum kapok dan ketika ia membarengi tangkisan pedangnya itu dengan serangan mendadak, Tau Teg terkejut sekali dan cepat melempar tubuhnya ke belakang karena tahu-tahu ujung pedang nona itu telah berada di depan hidungnya. Akan tetapi, betapapun cepat ia melempar diri ke belakang, ujung pedang itu agaknya tidak mau meninggalkan leharnya. Untung baginya bahwa Tau Cip segera bergerak dan menusuk lambung Tin Eng dari kanan. Nona itu terpaksa membatalkan serangannya kepada Tau Teg dan menangkis tusukan Tau Cip akan tetapi diam-diam ia merasa terkejut ketika merasa betapa benturan pedang itu membuat tangannya tergetar. Maklumlah ia bahwa Tau Cip bukanlah seperti adiknya, Tau Teg. Kepala gerombolan ini agaknya memiliki tenaga luekang yang tinggi dan melihat gerakan pedangnya, ia merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Maka Tin Eng tidak mau membuang banyak waktu lagi karena ia maklum bahwa kini ia menghadapi Tau Cip yang lihai ditambah dengan empat orang lagi. Dengan seruhan garang, ia lalu putar-putar pedangnya dan mainkan Sin Eng Tiam Hoat yang telah disempurnakan atas petunjuk-petunjuk dari Kuat Kong. Ilmu pedang ini memang lihai sekali dan baru beberapa gedrakan saja, kembali Tau Teg telah terkena ujung pedang Tin Eng yang melukai pangkal lengan kanannya. Tiga orang kawannya yang berkepandayan hanya setingkat dengan Tau Teg menjadi jerih. Pada saat itu, dari luar mendatangi serombongan penjaga lagi yang berjumlah enam orang. Mereka itu lalu menggabung dengan sisa penjaga dan mengeroyok Tau Teg dan tiga orang penjahat itu, karena tadipun yang membuat para penjaga kewalahan hanyalah Tau Cip seorang yang amat lihai. Dengan berteriak-teriak para penjaga mengeroyok Tau Teg yang telah terluka dan sebentar saja Tau Teg yang kenyang mendapat gebukan dari para penjaga, kena ditangkap rat-rat bagaikan seekor babi mau disembeli. Tiga orang kawannya melihat hal ini, menjadi kacau permainannya dan mereka lalu mencoba untuk melarikan diri. Dua orang kena dikepung dan dihantam oleh para pengeroyoknya sehingga tertangkap pula, sedangkan yang seorang lagi telah berhasil melompat naik ke atas genteng. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar seruan Tin Eng, turun kau tangan kiri gadis yang masih bertempur hebat dengan Tau Cip ini diayun dan sebatang piau meluncur ke arah kaki penjahat yang mencoba untuk melarikan diri. Terdengar teriakan ngeri dan tubuh penjahat itu menggelinding kembali ke bawah genteng disambut oleh para penjaga dengan teriakan dan gebukan-gebukan. Kini Tin Eng hanya menghadapi Tau Cip seorang lawan seorang. Ketika Tau Cip mainkan pedangnya, diam-diam Tin Eng terkejut sekali. Ternyata bahwa penjahat ini mainkan ilmu pedang Goni Pai. Ilmu pedang penjahat ini sama benar dengan ilmu pedang ayahnya dan yang telah ia pelajari pula. Kau anak murid Gobi Pai tak terasa lagi mulut darah itu berseru kaget sambil menangkis serangan lawannya dengan pedang. Tau Cip terkejut dan memandang tajam sambil menunda serangan. Siapakah kau aku pun anak murid Gobi Pai jawab Tin Eng. Kau sungguh memalukan dan mencemarkan nama baik Gobi Pai. Tak ingatkah kau akan sumpahmu ketika kau mulai belajar silat bohong seru Tau Cip permainan pedangmu sama sekali bukan ilmu pedang Gobi Pai. Aku bukan membohong seperti kau. Buka matamu lebar-lebar setelah berkata demikian, Tin Eng lalu merubah permainan pedangnya dan kini ia menyerang lawannya itu dengan ilmu pedang Gobi Pai yang ia pelajari dari ayahnya. Tau Cip segera menangkis dan untuk beberapa belas curu selamanya mereka bertempur dalam ilmu pedang yang sama. Betul, betul kau, pandai mainkan ilmu pedang Gobi Pai seru Tau Cip girau. Mengapa kau memusuhi saudara seperguruan sendiri Cih, siapa sudi kau sebut saudara seperguruan bentak Tin Eng? Orang yang melakukan kesesatan dan kejahatan macam kau tak berhak menyebut dirimu sebagai anak murid Gobi Pai lagi kembali Tin Eng menyerang sambil memergunakan ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat Oleh karena ternyata bahwa ilmu pedang Gobi Pai yang ia miliki masih kalah tinggi apabila dibandingkan dengan Tau Cip penjahat itu menjadi marah sekali dan mengerahkan seluruh kepandayan untuk melayani gadis yang lihai itu. Pertempuran berjalan makin seru dan hebat sehingga pedang mereka berkelebat dan sinarnya bergulung-gulung. Para penjaga yang kini telah membereskan semua penjahat yang menjadi korban, hanya menonton saja karena mereka maklum bahwa kepandayan mereka masih jauh untuk dapat membantu gadis pendekar itu. Mereka hanya berteriak-teriak menambah semangat Tin Eng. Pada saat itu terdengar seruan, jangan lepaskan penjahat itu dan dari atas wungan nampak bayangan Guat Kong mendatangi. Melihat ini Tau Cip menjadi gentar juga dan segera mengirim tusukan kilat ke arah dadat Tin Eng yang mengelap cepat. Tau Cip menggerakkan tangan kiri dan dua butir peluru besi sebesar telur ayam menyambar ke arah leher dan lambung Tin Eng. Gadis ini cepat menggulingkan tubuhnya ke atas tanah dengan terkejut karena hampir saja ia menjadi korban serangan senjata gelap lawan. Kesempatan ini digunakan oleh Tau Cip untuk melompat jauh dan melarikan diri di dalam gelap. Bangsa terendah-endah pergi ke mana teriak Tin Eng yang segera mengejar. Bagus, kejar dia Tin Eng Guat Kong juga berseru dan menyusul pula untuk mengejar penjahat yang lari itu. Para penjaga juga berteriak-teriak dan berlari-lari mengejar dari belakang. Kejar Tangkap Tau Cip si bangsat besar tanda seru akan tetapi oleh karena penjahat itu menggunakan lari cepat. Demikian pula Tin Eng dan Guat Kong, sebentar saja para penjaga itu tertinggal jauh dan menjadi bingung karena tidak melihat tiga orang itu sehingga mereka tidak tahu harus mengejar kejurusan mana. Ternyata bahwa ilmu lari cepat dari Tau Cip sudah cukup tinggi, sehingga untuk beberapa lama Tin Eng dan Guat Kong belum berhasil menyusulnya. Akan tetapi, jarak antara mereka dan Tau Cip makin mengecil juga sehingga penjahat itu menjadi bingung dan terus berlari keluar dari kota dan bermaksud untuk bersembunyi ke dalam hutan yang berada di luar kota. Sementara itu, Fajar telah mulai menyingsing dan karena pagi itu tidak ada halimun, maka sebentar saja keadaan menjadi terang. Hal ini amat menggelisahkan hati Tau Cip yang melarikan diri, oleh karena ia lari memasuki hutan, kedua orang pengejarnya terus mengejar dan tak mau melepaskannya dan keadaan yang mulai terang itu tidak memungkinkan ia untuk menyembunyikan diri. Tau Cip, tidak ada gunanya kau melarikan diri, biarpun akan masuk ke dalam tanah, kau takkan terlepas dari tangan kami seru Guat Kong sambil tertawa. Karena kedua pengejarnya kini telah dekat sekali di belakangnya, ketika tiba di tempat terbuka, tiba-tiba Tau Cip menahan langkah kakinya dan dengan pedang di tangannya menanti datangnya para pengejar untuk berkelahi mati-matian. Keparat ia memaki sambil menudingkan pedangnya kepada Tin Eng. Sebagai anak murid Gobi Pai, kau benar-benar tidak memandang perguruan kita. Sebenarnya kau ini murid siapakah Tin Eng dengan pedang di tangan berdiri menghadapi Tau Cip sambil tersenyum. Ayahku adalah murid Gobi Pai. Akan tetapi, aku sendiri bukan langsung menjadi anak murid Gobi Pai. Aku lebih senang mempergunakan ilmu pedang lain. Ayahku adalah Liu Ongbun kepala daerah Ki Yang Sui, seorang anak murid Gobi Pai Tulen dan sama sekali tidak dapat disamakan dengan kau penjahat kejam yang hanya mengotorkan nama Gobi Pai Merahlah Muka Tau Cip mendengar ini. Aku pernah mendengar nama ayahmu yang tingkatnya sama dengan aku. Kalau kau seorang gadis yang mengerti peraturan, kau seharusnya menyebut aku Susiok, Paman Guru, Tin Eng tersenyum mengejek. Aku harus menyebut Paman Guru kepada seorang perampok, penipu dan pemeras rakyat? Hektometer, nanti dulu, kawan. Pada saat ini, aku adalah seorang petugas yang membawa dendam penduduk Hun Lam yang telah lama kau ganggu. Kalau kau hendak menganggap aku sebagai anak murid Gobi Pai, baiklah, aku mewakili Gobi Pai pula untuk membersihkan nama Gobi Pai dari anak muridnya yang tersesat dan yang patut menerima hukuman berat bocah sombong Tau Cip menjadi marah sekali lalu menyerang dengan pedangnya. Tin Eng menangkis sambil tersenyum manis dan sebentar kemudian mereka telah bertempur kembali dengan hebatnya. Guat Kong hanya berdiri tak jauh dari situ dengan kedua tangan bertolak pinggang dan bibir tersenyum. Ia hendak menyaksikan kemajuan ilmu pedang Tin Eng. Pertempuran kali ini benar-benar hebat dan jauh lebih sengit daripada tadi oleh karena Tau Cip yang telah menghadapi jalan buntu dan tidak mempunyai harapan untuk melarikan diri dan menerima. Melepaskan diri dari kedua orang muda yang lihai ini telah mengambil keputusan untuk berlaku nekat dan bertempur mati-matian. Sepasang matanya memandang marah, seakan-akan mengeluarkan sinar berapi, mengandung nafsu membunuh. Ia lebih mengerahkan kepandayan dan tenaganya untuk menyerang daripada mempertahankan diri dalam usahanya untuk membunuh atau dibunuh. Menghadapi serangan-serangan dekat ini, Tin Eng berlaku tenang dan hati-hati sekali dan biarpun mulutnya masih memperlihatkan senyum manis, akan tetapi ia mencurahkan seluruh perhatiannya karena maklum bahwa lawannya telah dekat untuk mengadu jiwa. Darah ini mempergunakan ilmu ginkangnya yang lebih tinggi daripada toucit yang bertubuh besar pula. Tubuh Tin Eng nampak ringan sekali dan gerakan kedua kakinya demikian cepat dan gesit sehingga ia seakan-akan bertempur sambil menyambar-nyambar tanpa menginjak tanah. Bagaikan seekor burung walet bermain di antara mega. Pertempuran berjalan dengan ramainya sampai 50 jurus dan diam-diam Guat Kong merasa girang melihat kemajuan ilmu pedang gadis itu karena ia maklum pula bahwa gadis itu sengaja mempermainkan lawannya. Kalau Tin Eng mau, memang sudah semenjak tadi ia dapat merobohkan lawannya yang dalam kenekatannya telah membuka banyak lowongan pada dirinya sendiri. Akan tetapi Tin Eng masih tidak tega untuk memberi tusukan yang dapat membinasakan lawannya atau mendatangkan luka berat. Karena betapapun juga ia masih ingat bahwa lawannya ini adalah anak murid Godipai atau masih saudara seperguruan ayahnya. Pertahanan Tau Cip makin lemah karena ia telah menggunakan tenaga terlalu banyak dan terlalu dipaksakan, menuruti hatinya yang penuh dendam dan marah. Juga kegelisahannya. Membuat permainan pedangnya kacau balau. Dan tak lama kemudian, ia mulai terdesak dan berkelahi sambil mundur. Tiba-tiba Tin Eng berseru keras dan tubuhnya melompat ke atas dan mengirim serangan dengan gerak tipu air mancur menyiram bunga. Pedangnya di tangan kanan ditusukan ke arah dada lawan sedangkan tangan kirinya dipentang ke belakang, kedua kakinya membuat imbangan untuk menahan turun tubuhnya dari atas. Serangannya cepat sekali sehingga dengan terkejut Tau Cip lalu melangkah mundur dan menggerakkan pedangnya untuk menangkis dengan sabetan dari atas ke bawah dengan maksud menghantam pedang gadis itu agar terlepas. Akan tetapi secepat kilat, pedang Tin Eng ditarik mundur dan setelah pedang Tau Cip lewat ke bawah, ia lalu menindih pedang lawan itu. Dengan pedangnya di atas pedang Tau Cip yang tak berdaya itu, maka kini dada Tau Cip terbuka dan bagi Tin Eng dengan mudah saja kalau ia hendak merobohkan lawannya. Sekali ia menusukan pedangnya akan tertembus dada lawan. Akan tetapi Tin Eng tidak mau melakukan hal ini, hanya menggerakkan pedang ke atas, ke arah tangan Tau Cip yang memegang pedang. Penjahat itu menjerit kesakitan dan pedangnya terlepas karena tangannya telah termakan oleh pedang Tin Eng sehingga ibu jarinya hampir putus. Tin Eng menarik kembali pedangnya pada saat itu digunakan oleh Tau Cip untuk melompat mundur dalam usahanya melarikan diri. Akan tetapi, nampak berkelebat bayangan yang cepat sekali dan sebuah tendangan pada lututnya membuat Tau Cip terjungkal tak dapat bangun kembali. Ternyata bahwa sambungan lutut kanannya telah terlepas akibat tendangan yang dikirim oleh kaki Guat Kong. Pada saat itu, para penjaga yang mengejar baru dapat menemukan mereka dan dengan gerang mereka lalu menubruk dan mengikat kaki tangan Tau Cip, lalu diseretnya kembali ke kota. Dengan jatuhnya Tau Cip, maka boleh dibilang semua penjahat yang melakukan pengacauan itu, yang semua berjumlah 14 orang telah diringkus. Kota Honilem merayakan peristiwa itu dengan gembira sekali. Tau Cip dengan kawan-kawannya dimasukkan ke dalam penjara dan mendapat hukuman berat atas dosa-dosanya. Para penjahat di luar kota yang mendengar hal ini, menjadi ketakutan dan nama Kang Lem Chiu Hiap makin terkenal. Sementara itu penduduk Honilem juga memberi nama pujian bagi Tin Eng, yakni Sian Kiam Li Hiap atau pendekar wanita pedang dewa setelah tinggal di gedung Likun Chuan sepekan lamanya, Guat Kong lalu meninggalkan kota Honilem. Atas permintaan Tin Eng, Guat Kong hendak berusaha mendamaikan permusuhan yang timbul antara Gobi Pai dan Hoa San Pai. Betapapun juga aku merasa bersedih kalau mengingat keadaan permusuhan itu, karena ayah adalah anak murid Gobi Pai dan tidak suka kalau ayah sampai terlibat dalam permusuhan ini. Harapkah suka memberitahukan kepada setiap orang gagah dari Hoa San Pai bahwa tidak semua anak murid Gobi Pai jahat-jahat belaka. Juga kalau kau bertemu dengan tokoh-tokoh Gobi Pai harap beritahukan bahwa tidak semua anak murid Gobi Pai baik dan benar. Buktinya Tau Cip itu juga telah mengotorkan nama Gobi Pai dan melakukan perbuatan yang jahat, kata Tin Eng kepadanya. Sebetulnya Guat Kong merasa berat untuk berpisah dari Tin Eng, gadis yang diam-diam dicintainya semenjak ia masih menjadi pelayan di gedung orang tua gadis itu. Akan tetapi tentu saja ia tidak bisa terus-terusan tinggal di rumah paman gadis itu. Lagi pula juga tidak enak bagi Tin Eng untuk ikut pergi merantau dengan dia. Karena sebagai gadis sopan, tidak selayaknya melakukan perantauan dengan seorang pemuda yang bukan menjadi keluarganya. Ia hanya berpesan agar supaya gadis itu suka berlatih dengan giat. Karena biarpun telah mendapat petunjuk-petunjuk darinya, namun gadis ini belum lama mempelajari Sin Eng Kiam Hoat yang tulen sehingga gerakannya masih agak kaku. Guat Kong pergi dengan diantar oleh Li Wang Wei sampai di luar kota. Hartawan ini merasa suka dan kagum sekali kepada Guat Kong yang masih muda akan tetapi memiliki kepandayan tinggi. Ia bahkan memberi hadiah sebuah guci arak terbuat daripada arak terukir yang amat indah kepada pemuda itu, berikut isinya yakni arak Hang Chiu yang bukan main keras dan wanginya dan telah berusia tua sekali. Guat Kong menyimpan guci ini dengan menggantungkannya pada pinggangnya dan berangkatlah dia, mulai dengan perantauannya. Ia cinta kepada Tin Eng, akan tetapi tidak berani ia menyatakan cintanya itu. Sungguh pun dulu pernah ia menyatakan di luar kesadarannya, yakni ketika ia mabuk di rumah gadis itu sebelum ia meninggalkan gedung Liok Tai Jin. Ia tidak berani menyatakan cintanya kepada seorang gadis putri kepala daerah, bangsawan tinggi dan keponakan dari seorang yang demikian kaya seperti Li Wang Wei. Ia seorang pemuda yatim piatu yang miskin, maka Guat Kong merasa lebih baik ia menjauhkan diri dari Tin Eng dan berusaha melupakannya sebelum terlambat, yakni sebelum ikatan hatinya makin erat. Sementara itu, Tin Eng yang ditinggal pergi oleh Guat Kong, lalu berlatih diri dengan giatnya. Ia senang tinggal di rumah pamannya yang amat baik terhadap dia dan Li Kuncuan juga merasa terhibur dengan adanya gadis itu yang seakan-akannya anggap sebagai anak sendiri. Kejenakaan dan kegembiraan watak gadis itu seolah-olah merupakan matahari yang menyinari kesuraman suasana dalam gedungnya yang kosong setelah istrinya yang tercinta meninggal dunia. Li Wang Wei telah mengirim surat kepada Liok Tai Jin suami istri menceritakan bahwa Tin Eng berada di rumahnya dan membujuk agar supaya suami istri itu tidak terlalu memaksa kepada Tin Eng yang disebutnya masih berwatak anak-anak. Baik Wat Kong maupun Tin Eng sama sekali tidak tahu bahwa dua orang bersaudara Tau Cip dan Tau Teg adalah anggauta-anggauta dari perkumpulan Hek Ipang, yakni perkumpulan baju hitam yang berpusat di Tongkuan, sebelah selatan Hunlem. Ketika menjalankan pemerasan pada para hartawan di Hunlem, Tau Cip dan Tau Teg juga dapat perlindungan dari perkumpulan gelap ini dan kedua saudara itu setiap bulan memberi bagian kepada perkumpulan gelap ini. Yang menjadi Pang Chu atau ketua Hek Ipang adalah seorang tua bernama Song Bu Chu, berusia 50 tahun dan terkenal sebagai seorang ahli silat yang memiliki luakang tinggi. Song Bu Chu ini adalah bekas perampok tunggal yang telah mengundurkan diri dan untuk melewati hari tuanya ia membentuk perkumpulan baju hitam itu di mana ia menjadi ketuanya dan hidup dari hasil pensiun yang diterimanya dari para anak buahnya. Perkumpulan ini mempunyai banyak anggota dan Song Bu Chu yang cerdik itu tidak mau menggunakan tenaga para anak buahnya untuk melakukan kejahatan secara terang-terangan dan kasar seperti merampok, mencuri dan lain-lain. Ia lebih mengutamakan pekerjaan yang aman baginya, yakni pekerjaan pemerasan yang tidak terlalu menyolok mata. Dengan pengaruhnya yang besar, ia menyebar anak buahnya untuk minta sumbangan dari para hartawan dengan care halus, yakni dengan berkedok menjaga keamanan sebagaimana yang telah dijalankan dengan baiknya oleh Tau Cip dan Tau Pek di kota Hunlem. Selain ini juga setelah mendapat banyak uang, Song Bu Chu lalu menggunakan uang itu sebagai modal dan membuka rumah-rumah gedai dengan bunga tinggi. Bahkan di kota Tong Kwan ia memonopoli rumah-rumah makan, sehingga sebagian besar rumah-rumah makan yang berada di kota Tong Kwan adalah milik perkumpulan Hek Ipang, kecuali rumah-rumah makan yang kecil dan bukan merupakan saingan besar. Orang-orang tidak berani membuka rumah makan besar di kota itu karena mereka sungkan dan segan untuk membukanya dan menghadapi perkumpulan gelap itu sebagai musuh. Semua anggauta Hek Ipang selalu mengenakan jubah hitam, sungguh pun celana mereka boleh sesukanya. Ada yang putih, hijau dan menurut kesukaan masing-masing, akan tetapi jubahnya selalu hitam. Inilah tanda pengenal anggauta perkumpulan Hek Ipang. Oleh karena itu pula, maka Tau Cip dan Tau Teg selalu memakai jubah hitam. Ketika Song Bu Chu mendengar tentang para anak buahnya yang diobrak-abrik oleh Kang Lam Chiu Hiap dan Sian Kiam Li Hiap di Hun Lam, ia menjadi marah sekali. Ia mengumpulkan semua pembantunya untuk merundingkan hal ini. Kemudian memutuskan untuk mendatangi Tahu dari Hun Lam dan minta agar supaya para penjahat yang ditangkap itu dibebaskan kembali. Song Bu Chu sendiri hendak turun tangan dan membalas dendam kepada Kang Lam Chiu Hiap dan Sian Kiam Li Hiap. Akan tetapi seorang pembantunya yang cukup pandai dan liai, yakni seorang yang bernama Louis Syok berjuluk Si Ular Belang, segera berkata, Untuk apa Pang Chiu harus maju sendiri? Menangkap dan memukul anjing-anjing kecil seperti dua anak-anak muda itu tak perlu mempergunakan pentungan besar. Biarlah aku saja ke Hun Lam untuk membereskan urusan ini semua orang merasa girang mendengar ini karena mereka telah maklum akan kelihayan Louis Syok ini yang juga menjadi wakil ketua dari Hak Ipang. Kepandaian Louis Syok hampir seimbang dengan kepandaian Song Bu Chu, bahkan si Ular Belang ini terkenal sekali dengan kepandaiannya Siao Kina Chiu Huat, yakni ilmu silat yang berdasarkan tangkapan dan cengkeraman tangan seperti ilmu Jujitsu dari Jepang. Oleh karena memiliki kepandaian ini, maka Louis Syok jarang sekali memergunakan senjata di waktu menghadapi lawan. Sekali saja lawannya terkena pegang oleh tangannya maka lawan itu takkan mudah dapat melepaskan diri tanpa mendapat luka patah tulang atau urat keselauh. Kalau Louis Syok, adik Louis, mau mewakili aku pergi, itu adalah yang baik sekali. Aku percaya penuh bahwa kalau Louis Syok yang pergi turun tangan, hal ini akan beras dan sakit hati kiranya akan terbalas kata Song Bu Chu dengan girang. Dibandingkan dengan Song Bu Chu, Louis Syok ini lebih muda dua tahun karena usianya baru 48. Akan tetapi melihat rambut di kepalanya, ia nampak lebih tua karena rambutnya telah putih semua. Demikianlah, beberapa hari kemudian, Louis Syok dengan diantar oleh dua orang kawannya datang ke Ketahun Lem. Ia langsung menuju ke rumah Tihau dan berkata kepada penjaga bahwa ia datang dari Tong Kuan hendak bertemu dengan Tihau karena urusan yang amat penting. Penjaga lalu melaporkan dan Tihau ketahun Lem segera keluar dan menanti di ruang tamu. Ketika tiga orang tamunya itu memasuki ruang tamu, ia melihat bahwa mereka adalah orang-orang tak dikenal, akan tetapi baju mereka yang hitam itu menimbulkan perasaan kurang enak di dalam hatinya mengingatkan Tihau itu kepada Tau Cip dan Tau Teg yang juga selalu berpakaian hitam. Tai Jin, kami datang dari Tong Kuan untuk menyampaikan surat ini dari perkumpulan kami kata Louis Syok setelah dipersilahkan duduk. Dengan heran dan tanpa banyak curiga Tihau menerima surat itu dan membukanya. Akan tetapi, setelah ia membaca surat itu wajahnya menjadi pucat dan ia mengering ke arah Louis Syok. Makin pucatlah dia ketika melihat betapa Louis Syok tersenyum-senyum penuh arti. Akan tetapi ketika Tihau melihat ke arah kedua tangan Louis Syok yang memegang pinggir meja, ternyata meja itu telah remuk pinggirnya karena dicengkeram oleh sepuluh jari tangan tamunya yang aneh itu. Seakan-akan orang mencengkeram keripik saja. Kedua tangan pembesar itu mulai menggigil dan ia membaca sekali lagi surat yang dipegangnya. Tio Tihu dari Hunlem, kami mengutus seorang wakil perkumpulan kami bersama dua orang anak buah kami untuk menyampaikan hormat kami kepada Taijin. Tentu Taijin telah mendengar tentang nama perkumpulan kami yang merupakan jaminan bagi keamanan daerah Tongkwan, termasuk Hunlem. Oleh karena mengingat akan perhubungan ini, kami minta dengan sangat kepada Taijin agar supaya berlaku bijaksana dan suka membebaskan kedua anggota perkumpulan kami Tau Cip dan Tau Teg yang telah ditahan oleh Kang Lam Chiu Hiap dan Sian Kiam Li Hiap. Juga kawan-kawan mereka harap diberi kelonggaran. Terima kasih atas kebijaksanaan Taijin. Hormat kami, ketua dari Hek Ipang di Tongkwan. Tio Tihu memang pernah mendengar tentang perkumpulan ini, akan tetapi ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa Tau Cip dan Tau Teg adalah anggota perkumpulan yang berpengaruh itu. Baru satu kali saja ia berurusan dengan perkumpulan itu, yakni pada tahun yang lalu ketika hari tahun baru, di Hunlem kedatangan serombongan pemain barongsai yang minta derma tanpa memberitahukan kepada rombongan barongsai pribumi, yakni rombongan dari Hunlem sendiri. Maka terjadilah pertengkaran yang diakhiri dengan perkelahian. Akan tetapi ternyata bahwa rombongan barongsai baju hitam ini lihai sekali sehingga rombongan dari Hunlem banyak yang menderita luka-luka. Para penjaga tak berdaya terhadap mereka, sedangkan Tau Cip dan Tau Teg yang diminta bantuannya, hanya menyatakan bahwa lebih baik rombongan dari Tongkwan itu jangan diganggu. Maka rombongan itu melanjutkan permainannya di depan tiap rumah dan pada para hartawan di Hunlem mereka minta jumlah sumbangan yang telah ditetapkan. Kini setelah menerima surat ini dan melihat demonstrasi kelihayan yang diperlihatkan oleh Louis Yock dengan mencengkeram hancur ujung mojanya yang tebal dan keras itu, tentu saja Tio Tihu menjadi terkejut, gelisah dan ketakutan. Dengan lemas ia duduk kembali di kursinya dan berkata dengan suara gemetar, harap saja Sam Wing Hiong, bertiga orang gagah, jangan marah karena sesungguhnya urusan ini tak dapat dilakukan dengan mudah begitu saja. Bagaimana aku bisa membebaskan orang-orang yang telah menjadi tahanan karena dianggap penjahat-penjahat Taijin, berkata Louis Yock yang masih tersenyum ramah, akan tetapi matanya bersinar tajam mengerikan. Kami orang-orang dari Haipang selalu berlaku sabar, mengalah dan memandang persahabatan. Kalau kami mau, apakah sukarnya mendatangi tempat tahanan itu dan mengeluarkan kawan-kawan kami? Akan tetapi kami tidak mau melakukan kekerasan itu dan sengaja minta kebijaksanaan Taijin karena bukankah Taijin yang berkuasa dan berhak membebaskan mereka? Lebih baik Taijin segera menulis sepucuk surat pembebasan agar dapat kami bawa ke tempat tahanan untuk membebaskan kawan-kawan kami itu Tio Tihu menjadi bingung. Menolak ia tidak berani karena maklum bahwa ketiga orang ini bukanlah orang baik-baik dan tentu akan mencelakakannya apabila ia menolak, akan tetapi untuk mentaati permintaan itu juga sukar baginya.